Intro Halo Blushing People, balik lagi sama aku Fatima di channel Youtube nya Kecamata Blushing Official Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa untuk nyalain lonceng supaya gak ketinggalan info-info menarik dari Kecamata Blushing dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagramnya Kecamata Blushing di at Kecamata Blushing Halo guys, jadi disini aku mau bahas tentang lensa fotokromik dan fotobraw karena banyak banget nih yang nanyain apa sih bedanya lensa fotokromik dan fotobraw terus apa sih keunggulannya lensa fotokromik dan fotobraw terus lebih bagusan mana nih yang lensa fotokromik atau yang fotobraw atau mana lebih bagus yang lensanya biasa aja hmm, sini-sini guys, aku kasih tau tonton sampe abis ya, biar gak ketinggalan info jadi guys, lensa fotokromik dan fotobraw itu sebenarnya sama karena dua-duanya merupakan lensa transisi yang bisa berubah warna nah, bahan dasar dari lensa itu sendiri itu berbahan dasar karbon dan molekulnya itu bisa menyerap cahaya matahari sehingga bisa langsung berubah warna jadi coklat ataupun jadi hitam nah, untuk kemampuan ganti warnanya itu sendiri cuma butuh 30 detik dari kena sinar matahari nah, kalau kalian kegiatannya di outdoor walaupun kalian baru keluar dari rumah itu lensanya bakalan langsung beradaptasi dan menyerap cahaya meskipun di luar juga mendung dan cuma butuh waktu 2-5 menit aja untuk kembali ke mode normal jadi buat kamu yang abis dari luar ruangan dan masuk ke ruangan kalian cuma butuh 5 menit untuk lensa kacamata kalian bisa berubah warna jadi pening lagi nah, itu dia guys penjelasan mengenai apa itu lensa fotokromik dan fotobraw terus, buat kalian yang masih bingung apa sih kelebihannya pakai lensa fotokromik dan fotobraw ini jadi guys, yang pertama mata kalian bisa lebih aman karena mengurangi ketegangan pada mata kalian dari sinar UV nah, buat kalian yang kegiatannya udah hybrid nih antara WFH dan WFO kalian bisa lebih aman pakai kacamata dengan lensa fotokromik dan fotobraw karena bisa melindungi dari sinar UV-A dan UV-B juga dari sinar blue light jadi mata kalian lebih aman untuk kegiatan di indoor ataupun di outdoor yang kedua mengurangi resiko kerusakan mata dan katarakti kemudian hari serem banget kan jadi buat kalian yang dari sekarang udah pakai kacamata pastikan kacamata kalian itu bisa melindungi mata kalian dari sinar UV-A dan lensa fotokromik dan fotobraw ini cocok banget nih buat kalian karena bisa mengurangi resiko kerusakan mata dan katarakti kemudian hari terus, yang ketiga lebih nyaman dan praktis ya iya dong guys apalagi buat kalian yang lebih banyak kegiatan di outdoor dan kadang-kadang doang di indoor itu cocok banget pakai kacamata dengan lensa fotokromik dan fotogram ini karena kalian gak usah lagi perlu bawa-bawa dua pasang kacamata hanya karena kegiatan kalian yang kadang indoor kadang outdoor jadi lebih praktis aja sih guys gitu terus, yang terakhir yaitu mengurangi kelelahan pada mata nah siapa nih yang suka begadang ngerjain tugas ngerjain skripsi ngerjain makalah tapi juga gak bisa lepas dari kacamata nah pasti pasti mata kalian lebih sering lelah kan guys karena kebanyakan ngadepin gadget ini nah kacamata dengan lensa fotokromik dan fotobraw ini bisa jadi solusi loh buat mata kalian yang mudah lelah nah jadi itu guys kelebihan dan sekilas tentang kacamata fotokromik dan fotobraw nah untuk trend sekarang di 2022 ini mana sih yang lebih ngetrend nih antara lensa fotokromik dan fotobraw hmm kalau menurut aku ya guys untuk trend sekarang di 2022 ini sekarang itu lagi booming banget lensa yang fotobraw kenapa karena lensa fotobraw ini berubah warnanya jadi coklat dan gak terlalu gelap segelap fotokromik nah mungkin kalian juga udah pada punya kan kacamata dengan lensa fotokromik nah di tahun ini kalian bisa juga ngoleksi kacamata dengan lensa fotobraw karena gak terlalu gelap warna berubah warnanya gak terlalu gelap jadi kalian bisa lebih nyaman dan orang-orang juga lebih mudah mengenali kalian terus selain itu juga lebih masuk untuk style fashion mana aja jadi apapun model baju kalian warna baju kalian itu akan masuk sama lensa yang fotobraw ini gitu guys nah jadi buat kalian untuk kalian para fashion stylist ataupun yang pada fashion entusias nah tunggu apa lagi kalian langsung aja koleksi kacamata dengan lensa fotobraw nah buat kalian para pengguna kacamata yang baru sadar kalau kacamata kalian ini udah harus ganti atau kalian baru sadar kalau warna kalian ini butuh kacamata aku saranin kalian buat pakai kacamata dengan lensa fotobraw nah lensa fotobraw atau fotogram ini tersedia di kacamata blushing loh ada di whatsapp ada di shopee ada di tiktok dan juga ada di websitenya kacamata blushing so tunggu apa lagi kalian jangan sampai lupa untuk info jangan sampai ketinggalan untuk info-info kacamata blushing di sosmed ataupun websitenya kacamata blushing ok blushing people itu dia info yang bisa aku sampaikan hari ini buat kalian yang punya saran bikin konten apa lagi just comment ya nah jadi blushing people itu aja jangan lupa untuk subscribe like comment and share channel youtube nya kacamata blushing see you